Makin mesra, Ayu Ting Ting bikin kecewa Ivan Gunawan. Belakangan ini nama penyanyi danggut Ayu Ting Ting kembali menjadi sorotan setelah dirinya dikabarkan telah menjalin hubungan asmara dengan pesinetron Didi Riyadi. Sebelumnya, Ayu juga kerap dikabarkan dengan beberapa pria seperti Ivan Gunawan, Sahir Seif, Robi Purba dan lainnya. Menariknya, baru-baru ini Ivan Gunawan kembali belak-belakan membongkar hubungan sebenarnya antara dirinya dengan ibu dari Bilkis Humairah Razak. Hal ini diungkapkannya saat kolaborasi di konten Youtube milik Nikita Mirzani. Enggak ada hubungan apa-apa sih, kata Ivan Gunawan. Ini langsung, roman-romannya sakit hati banget nih, jawab Nikita Mirzani. Merasa penasaran dengan isi hati Ivan Gunawan ke pelantun tembang Sambalado ini saat diberi hadiah saat ulang tahunnya dari Didi Riyadi. Mengejutkannya, Igun sapaannya sampai sempat merasa kecewa melihat hal tersebut. Enggak, kata Igun marahkah waktu ayu ulang tahun tiba-tiba ada Didi Riyadi. Ujar Nikita Mirzani penasaran, marah sih enggak, tapi, dua kecewa selayaknya menjadi teman aja, jawab Ivan Gunawan. Tak hanya itu, Igun pun enggan menjelaskan secara detail alasannya dirinya sampai merasa kecewa. Igun mengatakan jika rasa kecewa yang dimilikinya adalah hal yang wajar sebagai teman mantan istri N.G. Baskoro ini. Setiap orang punya rasa kecewa boleh dong. Tapi, gua menyikapinya dengan ya gua diam aja, terangnya. Selain itu, desainer ternama ini pun lantas mempertegas hubungannya dengan Ayu Ting-Ting. Igun menyebut jika dirinya dengan Ayu hanya sebatas teman. Igun pun sudah tidak memikirkan kembali perihal Didi Riyadi datang di hari ulang tahun Ayu Ting-Ting. Sampai sekarang, bete enggak, tapi ya gua anggap kelar aja gitu. Jadi, diri gua anggap kelar aja, enggak ada hubungan apa-apa, hubungan cuma pertemanan. Kita juga partner kerja, kerja profesional, tandasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.